Kepolisian Polres Lampung Selatan siang akhir pekan kemarin berhasil menggagalkan upaya penelundupan narkoba senilai lebih dari 6 miliar rupiah. Narkoba yang disita adalah 5 kg sabu-sabu, 5.700 butir pil ekstasi, dan 34 kg ganja. Narkoba ini diselundupkan oleh 3 orang kurir yang sudah ditangkap. Ketiganya masing-masing bernama Jailani, Jemi Prasetya, dan Yosa Bagas Dwi Putra, warga Riau, Pekanbaru. Dalam aksi jasa kurir narkoba, para pelaku mengaku mendapatkan upah masing-masing sebesar 10 juta rupiah. Kapolres Lampung Selatan AKBP Mohamad Syarhan mengatakan, Penelundupan narkoba, sabu-sabu, pil ekstasi, dan ganja ini dilakukan para pelaku dengan dua cara. Yakni, sebagian dikirim melalui jasa pengiriman barang jalur darat dan ditunggu di pos pengambilan barang di Bogor. Dan sebagian dibawa sendiri pelaku yang menyamar sebagai penumpang bus. Dalam perjalanannya, narkoba disembunyikan di dalam kardus yang dicampur dengan makanan oleh-oleh. Jadi mereka ini, yang sabu ini mereka kemasan, dan kemasan ini dalam prosesnya barang dikirim. Barang dikirim tanpa didampingin oleh pemilik daripada barang ini sendiri. Jadi tersangka ini menunggunya di Jakarta. Menunggunya di Jakarta, sesampai barang ini sampai di lokasi, si tersangka mengambil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat tiga kurir narkoba ini dengan ancaman minimal kurungan penjara seumur hidup. Polisi masih mengembangkan kasus ini guna mendeteksi apakah para kurir merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional atau antar pulau saja. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.